Sekitar 303.000 wanita dan gadis remaja meninggal karena komplikasi kehamilan persalinan pada tahun 2015. Hampir semua kematian ibu dan kematian anak terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kematian ibu ini bisa dicegah jika wanita hamil atau gadis remaja dapat mengakses perawatan antenatal berkualitas. Apa itu ANK? ANK adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Setelah itu, berapa kali minimal periksa kehamilan? 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Pemeriksaan apa yang dilakukan ibu saat AMC? Standar antenatal care yang telah ditetapkan dengan standar minimal 7T meliputi 1. Timbang berat badan dan tinggi badan Tujuan penimbangan berat badan adalah untuk mengetahui pertambahan berat badan selama kehamilan dengan berat badan lahir anak. 2. Pengukuran tekanan darah Pengukuran tekanan darah dilakukan agar tidak terjadi keracunan kehamilan yang dapat mengakibatkan kejang, koma, bahkan kematian. 3. Pengukuran tinggi fundus uteri Tujuannya adalah untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan 4. Pemberian imunisasi tetanus toxoid Imunisasi tetanus diberikan 2 kali, yaitu pada usia kehamilan 16 minggu dan 4 minggu setelah imunisasi pertama. 5. Pemberian tablet besi Tablet besi diberikan minimal 90 tablet selama kehamilan. Tujuan memberikan tablet besi agar ibu hamil tidak menderita anemia. 6. Tes laboratorium termasuk PMS 7. Temu bicara atau konseling Tujuannya adalah untuk memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, serta keluarganya dalam rangka rujukan maupun konseling mengenai KB pasca persalinan. Nah, bagaimana ibu apakah sudah melakukan ANC-nya? ANC dapat dilakukan di tenaga kesehatan seperti bidan, dokter umum, atau dokter kandungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.